Berikutnya kita lihat hubungan seri Rangka yang dalam hubungan seri Bila setiap terkenal cabangnya terhubung dengan cabang yang berbeda Tapi satu syaratnya adalah Arusnya sama Yang penting ini Arusnya sama Kita lihat Ini ada cabang-cabang-cabang Semua arusnya sama Oke Yang penting adalah arusnya sama Kalau saya mau melihat Disini ada cabang lain Arusnya 0 Arus kesini sama Ya ini tetap seri Gak lari Ngerti ya? Karena arus 0 itu gak sama aja Gak tersambungan Kita lihat sekarang Sama dengan kasus sebelumnya Saya ingin mencari rangkaian ekivalen Untuk resistor yang dihubungkan secara seri Saya punya resistor 3F Maka teganan totalnya adalah VT Itu teganan ini tambahin juga selusnya Dan disini juga VT Arusnya disini I disana juga arus I Supaya dia perilakunya sama Pakai yang ekivalen Dengan menggunakan hukum O Oke Maka Saya bisa tahu Tegangan VT ini Sama dengan I kali R1 Tambah I kali R2 Tambah I R3 dan seluruhnya Api Rn Dia akan sama dengan I kali RT Sehingga disini I kali RT Sama dengan I R1 Plus I R2 Plus dan seluruhnya Sehingga Hubungan seri adalah Tinggal penjumlahan Resistornya Ini anda sudah tahu Di belajar fisika Oke Nah sekarang kita lihat Resistor Seri untuk 2 buah Ya tinggal penjumlahkan Selesai Gampang Kita akan lihat juga Resistor seri Sebagai pembagi tegangan Oke Kita lihat Buah resistor seri Membentuk Pembagi tegangan Masing-masing tegangan Oke Akan sebesar Ya berbanding lurus Dengan Resistansinya Karena arusnya Berbanding lurus Dengan Eh maaf Tegangannya berbanding lurus Dengan Resistansi dan arus Kalau arusnya sama Jadi berbanding lurus Sehingga kita lihat V1 Sama dengan R1 Per R1 Ber R2 Kali VT Oke V2 Yang dua Ber R1 Ber R2 Kali VT Oke V1 itu Sama dengan R1 Kali I I itu adalah VT Dibagi R1 Kali R2 Dijelahkan Yang ini Ya Seri Apa Seri 2 buah Oke Kita lihat Dalam Konutansi Dia berbanding Terbalik Dengan R2 Yang Dibagi Oke Oke Kita akan Lihat Untuk Rakaian Di samping ini Tegangkan cari Tegangan Ke AP Pada Terminal A Dan B Saat terbuka Dan harus Ke AP Yang mengalir Melalui Terminal A Dan B Saat hubung Singkat Ada dua soal Yang berbeda Satu VAB Berapa saya ukur tegangannya Yang satu lagi saya ukur singkatkan Atau saya masukkan abermen terus itu Berapa arusnya Kita lihat Satu-satu dulu Yang mencari VAB dulu Bagaimana kita mencari VAB Supaya mudah Saya membuat rujukan simbolnya Kasih nama di atas C Di bawah B Oke Maka VAB itu adalah VA kurang VB Ya Positifnya VA ada Negatifnya B Berarti saya mencari VANya Oke Saya akan memanfaatkan Rangkaian membagi tegangan disini Untuk menjari VA Saya mematalkan rangkaian membagi tegangan di kanan Untuk mencari VB Oke Dengan begitu saya akan punya VAD Supaya mudah Saya akan kasih notasi gitu Ya Sama dengan Rangkaian membagi tegangan 10V Dikali Ini yang di bawah 10 dibagi 10 plus 12 Oke Berarti dia 100 per 22 Bentar ini Bentar ini Ini yang di bawah Itu Kalau bisa Kilihanan tiga 200 per Sama ini ya Cukup 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 Dan VB Dengan rangkaian membagi tegangan Ke tegangan Saya proyek 60 per 11 12 X 10 12 X 10 Tegangan disitu Kemudian Saya manfaatkan Loop disini THB Suri THD Kurang V Diri Eh V VAB Plus VBD Plus VDA Senanol Yang adalah Bisa Apa Anda bisa pakai loop Bisa juga Langsung VA VAB Suri VAD Kurang VDA VDB Oke Sehingga kita Proyek Dganan Seperti Oke Ini membalu Menggunakan Karena Pembeli Dganan Berikutnya Kasus Saat Hubung Singkat Kita Mau mencari Tejangan E harus Dari A ke B Saat Hubung Singkat Oke Dari mana kita Memperolehnya Oke Tentunya Saya harus cari Arus Ini dulu Kemudian Berapa arus Yang lewat Di situ Berapa arus Yang lewat Di situ Arus Yang ke sini Berapa yang harus Lewat Di situ Berapa arus Lewat Di situ Ya salah satu Ya salah satu Saja Gak usah Dua-duanya Anda cari Arus Di situ Berapa arus Di situ Arus Di sini Berapa arus Di situ Dari mana Kita memperolehnya Kita lihat Rangkaian atas Sekarang menjadi Rangkaian Paralel Karena Tegangannya Sama Rangkaian bawah Jumlah Paralel Tegangannya Sama Oke Yang atas Sekarang 12 x 10 Dibagi 12 x 10 Antara 60 x 11 Ohm Kemudian Yang bawah Ya Itu adalah 12 x 10 Dibagi 12 x 10 Sama 60 x 11 Dengan Demikian Saya tahu Arus Yang keluar Dari 10 volt Berapa arusnya Yaitu 10 Dibagi 2 x 60 Per 11 11 Ya Oke Oke Saya Bisa Membagi tegangan Oh iya bisa juga Membagi tegangan Karena ini pelajarannya Tentang Membagi tegangan Jadi Dengan Kalau tegangan ini Sudah tahu Arus ini Saya bisa tahu Ya kan Karena ini 6 Apa 6 x 10 11 Ini 6 x 11 Terbagi 2 tegangannya Disini 10 x 5 volt Berarti arus disini Sekarang menjadi 5 x 12 Arus disini Sebesar 5 x 10 Tentunya Tentunya harus Tentunya harus I habis Saya tahu Oke Jadi Jadi Harus cek 5 x 12 Amper Harus 1 D Setengah amper Maka Dengan KCL Harus ini Masuk Tadi 5 x 12 Ini Keluar Kurang Setengah Sama dengan Yang disini keluar Minus I habis Oke Sehingga I habis adalah Minus 5 x 12 Anda Oke Ada cara lain lagi Anda bisa mulainya Bukan menggunakan Rangka yang dibagi itu Tapi arusnya Rangka yang dibagi Juga bisa Ya Tapi yang jelas Tidak Di akhirat lainnya Menggunakan KCL Bye